Sudut jalan yang biasanya sepi ini kini rame dengan mobil-mobil yang berdatangan dan menyumbangkan makanan. Untuk DC Dream Center, sebuah pusat komunitas berbasis agama di Washington DC, yang membagikan makanan gratis bagi warga sekitar yang membutuhkan. Orang sudah antri beberapa jam sebelum buka. Sejak pandemi COVID-19 merebak, DC Dream Center berubah fungsi. Dream Center juga menyumbangkan perlengkapan kebersihan tubuh dan makanan kering, tapi makanan segar fokus utamanya. Banyak sumbangan umumnya berasal dari bisnis setempat, seperti hotel, termasuk Holiday Inn di Roseland, Virginia. Selain dibagikan langsung ke komunitas, Sumbangan juga digunakan para relawan di dapur umum untuk membuat ratusan porsi makanan tujuh hari seminggu. Sumbangan juga datang dari World Central Kitchen, lembaga nirlaba yang menyediakan makanan saat terjadi krisis. Terima kasih. Tanpa donasi ini, ada banyak orang yang tidak akan memakan, ada banyak orang yang tidak akan memakan, ada banyak orang yang tidak akan membutuhkan hidup, ada banyak orang yang tidak akan membutuhkan untuk menjaga hidup. Sejak program ini diluncurkan pada bulan Maret lalu, DC Dream Center telah membagikan lebih dari 5.000 porsi makanan bagi warga sekitar yang membutuhkan. Bantuan makanan yang diperoleh dari para donator ini bisa membantu meringankan beban warga di tengah situasi pandemi yang diliputi oleh ketidakpastian ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.